Wisata Moria di Maluku yang menarikkan sepertinya dunia Moria, desa Larice, salah satu desa Desa Larice, yang ada di depan di Maluku Untuk wisata desa Larice, anda perlu manisus perjalanan sepertinya Berbeda dengan Moria di desa Wai dan desa Kelihut yang sejuk di kolam-kolam Di Larice, Moria ini di habitat yang lebih asing Jumlah Moria yang di Larice juga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Moria yang ada di teman disawai dan desa Kelihut Jika tergolong cilat dan sangat bersahabat di nampauan Penduk sekitar juga dengan pengunjung yang datang untuk melihat perusahaan Penduk sekitar yang menjual jerawan ikan atau isi perut ikan Yang nantinya digunakan untuk memberikan para Moria Harganya tidak mahal hanya 10 ribu porsi dengan jerawan ikan tersebut Para pengunjung dapat memancing Moria dari tempat persembunyian dibalik bebatuan besar Tambun punya keunikan yang begitu beragam Mulai dari kekayaan alam hingga tradisi yang masih terjaga Salah satunya dengan keberadaan belut raksasa di Larice Yaitu Barat atau Katanya Lampu Tengah Memang lupa Belut berukuran besar ini nampak seperti hewan buas Keluarga bisa liriki memang bulut ini dengan Moria Belut-belut ini sudah ada sejak peratusan tahun silam Selama itu penduduk sekitar kakutut Pernah memberi nampak untuk dijadikan anak Warga desa Larice menanggap Moria Menjadi penjaga mata ayam Dalam tradisi yang berkembang di KTS Berbualah kedapatan ini Mencuri bahkan menurut mereka pakaian terkena Lepas dari itu Hewan perangkat ini menurut perhatian para wisatawan Untuk singgah dan menurut di dekat Menurut akses kakututnya Dan negara Moria harus memperhatikan Selamat menurut 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton